Oke Kak Rika, tanggapan ngelihat kasus korupsi Rp270 triliun sendiri seperti apa Kak Rika? Jadi PT Timah itu adalah mitra komisi 6 karena berada dalam BUMN, semua BUMN berminta dengan komisi 6. Rapatnya tuh kalau datang semua kayak baik-baik aja gitu ya kalau prosentasi dan sebagainya. Lalu kemudian muncul kasus seperti ini, tapi intinya dengan kasus ini, ini juga bisa jadi langkah awal untuk membenahi kembali PT Timah yang melakukan evaluasi besar-besaran juga harus ada audit untuk tujuan tertentu ya dari BPK sehingga benar-benar diungkap sedalam-dalamnya apa yang terjadi di dalam PT Timah ini karena kerugiannya fantastis sekali dan kemungkinan malah bisa lebih apalagi jika kita perhitungkan juga tentang kerugian ekologinya misalnya seperti itu. Nah sudah ada 16 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, namun itu saya kira tidak cukup penyesuaian persoalan, jangan sampai kasus seperti ini seperti yang terjadi kemarin di Anika Tambang tentang bagaimana persoalan ada jual-beli emas yang fiktif juga kurang lebih seperti itu menimbulkan kerugian negara juga terus adem lagi. Nah oleh karena itu saya mengapresiasi pimpinan dan anggota Komisi 6 yang pada hari ini selasa 2 April 2024 pukul 14.39 memutuskan dibentuk panja PT Timah sehingga ini tidak hanya kita awasi karena lagi rame di media lalu kalau ada panja itu kita bisa lebih terus menerus ya meskipun nanti lebih kejaksaan katakanlah sudah selesai oleh institusi penegak hukum sudah selesai kita bisa menambah materi baru temuan dan juga bagaimana membuat tata kelola PT Timah ini menjadi lebih baik. Biasanya kami melakukan seperti itu. Yang kedua terkait jangka pendeknya tentu secara pribadi saya menyatakan dukungan terhadap kejaksaan agung untuk tidak ragu-ragu menindak siapapun jangan hanya pihak swasta saja saya mengapresiasi sudah ada dari pihak PT Timahnya yang ditetapkan sebagai tersangka namun tidak menutup kemungkinan ini bukan hanya urusan relasi antara PT Timah dengan pihak swasta termasuk perusahaan cangkang fiktif yang sudah diungkap di berbagai media kemungkinan indikasinya juga melibatkan oknum-oknum di kementerian dan lembaga lain karena urusan izin dan sebagainya itu tidak hanya ada di kementerian BUMN ada juga kementerian dan lembaga lainnya oleh karena itu tadi secara terbuka saya menyatakan kepada kejaksaan agung untuk mengeluarkan surat pencekalan terhadap siapapun yang terindikasi kuat termasuk para direksi untuk BUMN jangan hanya swasta yang diincap tapi direksinya yang terindikasi terlibat secara langsung maupun tidak langsung karena aksi korporasi bukan orang per orang khususnya lagi adalah direksi-direksi lama yang masih ada di sana itu harus dicekal juga siapapun yang terlibat beserta keluarganya dicekal jangan sampai ngabur karena ini uang nilainya juga tidak kecil begitu dan juga kami mendukung untuk ada penelusuran terkait indikasi tindak pindana pencucian uang termasuk dalam beberapa perusahaan yang mungkin sumber uangnya dari situ mau itu perusahaan yang bergerak di bidang jual-beli perhiasan emas dan sebagainya begitu tidak menutup kemungkinan oleh karena itu tadi saya di awal katakan pencekalan itu bukan hanya kepada para direksi atau para CEO dari perusahaan swasta tapi juga pada keluarganya melihat hukuman apa yang pantas untuk Harvey sendiri suami dari Sandra Dewi? saya tidak dalam ranah untuk menentukan keputusan hukum ya tetapi intinya sanksi hukum ada siapapun yang terlibat dalam kasus ini siapapun termasuk juga jika ada keluarga yang menerima titipan tindak pidana pencucian uang dengan berbungkus bisnis-bisnis yang sebenarnya diadain-adain mengadi-ngadi begitu itu juga perlu diungkap ya karena dari kasus PT Timah ini kami tadi semua komisi 6 berharap ini justru menjadi titik balik kita untuk membenahi BUMN tambang kita karena sebetulnya kalau usaha tambang negara ini benar-benar bisa dikelola dengan baik keuntungan sebesar-besarnya untuk rakyat bukan untuk oknum perorangan atau kelompok kita bisa sejahtera rame-rame ya kan wir segitu duit segitu bisa membuat bangun berapa puskesmas bisa benerin berapa sekolah rusak bisa benerin berapa jembatan tadi temanku ada yang bilang malah setengahnya IKN bisa dibayar pakai duit ini ngapain naikin PPN jadi ini adalah mudah-mudahan mudah-mudahan ini menjadi titik balik jangan anget-anget tari ayam lah lagi rame kita ribut semua dan kita biasanya seperti juga pada beberapa kasus seperti Pelindo Jiwasraya dan sebagainya kasus kita nanti merekomendasi bagaimana solusinya untuk ke depannya tapi yang ini dulu lah tangkap semuanya nggak ada berpongkali-pong lagi juga termasuk ordal-ordal yang menjadi backingnya ya cukup Sekarika ngelihat tentang perampasan harta koruptor ini seperti apa? saya dari awal memang menyetujui untuk sita aset semua ya sita aset semua karena kalau tidak ada efek jerak nggak bisa ini saya udah menyuarakan sebelum saya di DPR loh semenjak jadi aktivis karena masalah terbesar dari bangsa ini adalah korupsi yang semakin merajalela begitu dengan berkedok menggunakan jargon-jargon amanah, ahlak dan sebagainya ya korporasi-korporasi terutama korporasi negara tapi dibalik itu lambat tahun terungkap kasus-kasus yang di luar nalar saya soal kejahatan korporasi financial engineering-nya luar biasa jago-jago banget lah itu dan beberapa orang yang kemudian menjadi tersangka pernah dapat disini berhadap-hadapan dan mereka sangat kadang tampilnya ada yang religius pakai kopea kayak gitu ya terus cegir ada kasus jadi saya rasa juga hentikan lah untuk berkedok dengan kesalahan itu sangat menghina juga untuk agama kepercayaan kita masing-masing kita sangat setuju koruptor harus dimiskinkan setuju lah makanya kan saya nggak mau fokus hanya kebalik lagi ke timah ya kalau memang mau sistem itu dibangun yang ini dulu nih semua disasar tadi kan Pak Martin bilang kelindarnya dimana diungkap dan siapapun yang terlibat siapapun orangnya termasuk keluarga selama ini kan hanya si pelakunya misalnya direksinya dan sebagainya dari beberapa kasus korupsi yang saya ikut membongkar di dalamnya tetapi jarang sekali keluarganya kena kan nggak mungkin juga kalau warganya nggak tahu misalnya kok tiba-tiba penghasilannya meningkat begitu kok tiba-tiba ada semacam kehidupan yang di luar logika bisa memberi uang orang nyawer sebagai jadi raja sawer gitu itu kan bukan sesuatu yang tidak tahu atau tidak mau tahu kan harus mulai katanya mau Indonesia emas gimana caranya kalau mau jadi Indonesia emas tapi korusinya terus-terusan seperti ini nanti dianggap ini hal yang wajar lalu kemudian nanti disorot sisi romantismenya lalu kemudian masyarakat juga kadang-kadang mengatakan ya semoga sabar gitu ya seperti ada kasus polisi yang heboh kemarin yang terjadi pembunuhan yang saya tidak sebutkan namanya lalu komen semoga dikuatkan semoga menjadi jodoh seterusnya apa-apa come on dia tuh udah banyak memiskinkan berapa juta rakyat gitu terus kemudian kita seperti hal-hal seperti itu di satu sisi meminta disahkan undang-undang tentang perampasan aset di sisi lain para pelaku ini bahkan sampai terjadi penghilangan nyawa diapresiasi oleh masyarakat gitu jadi kita saling kritik lah ya saling kritik tolong kritisi kami tetapi juga harus sama-sama fair gitu tolong backup kami yang berjuang ini tolong suarakan dukungan ya karena kadang-kadang eranya media sosial kita malah diserang saya sengaja setiap rapat apalagi kasus seperti ini saya live karena itu menjadi jejak digital bantu proteksi kami kami juga punya anak kami punya keluarga kalau bukan publik yang melindungi kami oleh karena itu tolong juga memberikan dukungan dengan baik kepada kita yang benar-benar berjuang oke lah kemarin ya pada saat pilih kemarin kita semua banyak yang frustasi kita yang bekerja katakanlah terjadi pembelian suara 20 ribu geser tapi please lah untuk kedepan yang sudah sudah lah kami juga banyak kenapa publik bisa seperti ini dalam pemilu terakhir saya kira juga kita sebagai politisi juga butuh otokritik tetapi untuk khususnya kasus-kasus korupsi seperti ini tolong dukung kami berikan support kepada kami proteksi kami dengan ikut bersuara untuk kebenaran jangan biarkan kami berjuang sendiri kami tidak ingin privilege tetapi kami menginginkan dukungan dari publik seluas-luasnya termasuk media Garika artinya mendesak juga Sang Radewi terus di segera diperiksa semua dan ada analisis semua saya belum punya analisis saya belum riset saya tadi belum masuk tidak termasuk di dalam panjang ini saya tidak mau menyebutkan orang per orang saya tadi bilang siapapun yang terlibat beserta indikasi keluarganya yang menikmati menurut saya itu harus juga mendapatkan sanksi berantai saya tidak menurut saya menurut saya menurut saya boleh tapi hasil sendiri hasil kerja bertahun-tahun karena saya bukan politisi yang dapat karpet merah bukan ada sandaran backing segala macam tidak benar-benar bertarung dari umur berapa dari tahun 95 sudah terlibat aktivis dan sebagainya dan saya meninggalkan dunia keartisan saya untuk terjun ke politik bukan berarti tidak ada dilema saat itu oleh karena itu ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang politisi saya total futbal begitu apakah ada ancaman ada begitu apalagi mau membuang karkasus seperti ini nggak mungkin nggak ada tetapi saya percaya bahwa Tuhan dan doa rakyat yang telah mendukung saya setidaknya setidaknya meskipun berkurang pemilu ini paling tragis banget tapi setidaknya masih ada 94.000 yang memilih saya begitu dan itu adalah tanggung jawab yang harus saya emban usia saya sudah 50 tahun saya tidak mungkin merubah karakter saya sebagai politisi ya dan saya tidak akan mengatakan si ini yang harus ditambah proses hukum silahkan dijalankan saya sebagai panggota parlemen dari sisi pengawasan merekomendasikan penegakan hukum dalam kasus PT Timah khususnya siapapun tanpa pandang dulu bukan hanya pihak swasta tetapi juga pihak institusi negara oknum di institusi negara BUMN kementerian lembaga yang terlibat itu harus kena semuanya dan karena ini jumlah uangnya gede banget para penikmatnya juga banyak karike tanggapannya Kejagung sudah menggeledah dan cita uang 76 miliar logam belia mobil mewah dan lain gimana ngeliatnya ya saya tadi sudah mengatakan di rapat saya bisa dilihat lagi ya nanti mengapresiasi langkah kejaksaan agung beberapa kasus yang besar memang pada akhirnya Alhamdulillah kejaksaan agung bisa membongkar begitu namun juga tentu sekali lagi kita tidak ingin ini hanya untuk jangan sampai hanya jadi pengalihan isu dari sengketa pilpres misalnya tapi ini sesuatu yang kita gunakan untuk benar-benar membangun tata kelola yang baik dari BUMN kita khususnya pertambangan khususnya lagi adalah PT PIMAH Terakhir mungkin pesan untuk Harfi atau Sandra Dewi saya enggak enggak kenal jadi pesan saya untuk seluruh rakyat Indonesia bantu perjuangan kami dan sekali lagi ini pelajaran berharga jangan silau sama harta harta jabatan enggak dibawa mati belajarlah untuk berproses mau bisnis mau di politik proses itu sangat berharga dan proses tidak akan menghianati hasil sesuatu yang instan pasti suatu saat akan terjadi hal yang tidak diinginkan apalagi dengan menghalalkan segala cara bukan menggurui ini sekedar sharing dan sekali lagi mohon dukungannya mohon doanya semoga kasus ini bisa kita kita bongkar bersama kita selamatkan aset negara dan dikembalikan kekas negara ya sita seluruh asetnya begitu dan sekali lagi penegakan hukum tanpa pandang bulut bukan hanya di jalur inti kasus timah tetapi juga indikasi kuat adanya tindak pidana pencucian uang di bisnis-bisnis lainnya udahlah jago lah BPK BPK jangan masuk angin nih KPK juga kejaksaan juga karena kalau DPR bukan institusi pendegak hukum ada wilayahnya polisi juga ya jadi kalau memang serius memang harus bareng-bareng ada satgas TPPU nya jadi publik mohon dukungannya setidaknya 94.000 orang yang tetap memilih saya terima kasih untuk selalu berjuang dan mendoakan saya untuk tidak menyerah siap terima kasih banyak Rika langsung lagi ya